Proyeksi pendidikan abad 21 ada tiga komponen utama yang mendasar Nomor satu adalah karakter, akhlak nomor satu Ini diakui dunia, bukan kita, ini dunia, karakter Tanpa karakter berat, karakter itu ada dua Karakter moral dan karakter kinerja, dua Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati, karakter moral Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas, itu karakter kinerja Kita kan tidak ingin, jujur tapi malas Atau kerja keras tapi culas Betul ya sih? Jadi begitu sampai karakter dua, karakter kinerja dan karakter moral Akhlak nomor satu Yang kedua adalah kompetensi Kompetensi Dan kompetensinya ada empat Empat K Nomor satu, berpikir kritis Kritis Kedua, kreatif Ketiga, komunikatif Keempat, kolaboratif Bisa kerjasama, empat K Itu kompetensi Yang ketiga Yang ketiga Literasi Keterbukaan wawasan Kalau dulu kita bicaranya calistung Kalau sekarang sudah lewat Bukan baca tulis hitung Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal lima Ya literasi baca Dan baca itu kita harus tingkatkan Apalagi di Indonesia Di Indonesia ini minat baca tinggi tapi daya baca rendah Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah Tapi kalau baca WA tahan Bisa berjam-jam baca WA Betul gak? Itu namanya minatnya ada Tapi dayanya rendah Begitu tulisan agak panjang Skip Betul gak? Nah iya Buku agak gede Mundur langsung Itu daya baca rendah Daya baca dilatih Literasi Literasi budaya Literasi teknologi Literasi keuangan Jadi Ibu sekalian Tiga komponen itu Yang disebut sebagai Proyeksi kebutuhan Masa depan bagi anak-anak kita Yang pertama tetap Fundamennya adalah karakter Akhlak Tapi kompetensinya jangan hilang Hari ini anak-anak kita diuji Diberi kertas Berisi pertanyaan ujian Betul ya? Diminta menjawab Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul Tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan Betul gak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan Itulah yang benar Iya gak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong Kerjakan semau anda Kerjakan semau anda Lalu anak kita bingung gak bisa jawab Bingung gak bisa jawab Kekalahkan umat islam banyak diurusan seperti ini Banyak diurusan seperti ini Karena tidak mempersiapkan perubahan itu Pertanyaannya gak ada lagi Kasih lembar kosong Kalau hari ini ditanya mau jadi apa Besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya Kalian mau jadi apa? Jangan Tanya nanti kalau besar mau membuat apa Karena profesinya udah gak ada nanti Dulu Saya waktu masih kecil tuh pak Tukang post rutin datang ke rumah pak Pak Pakai motor warnanya orangnya Wah top betul rasanya Naik motor Suzuki itu Post Pengen jadi tukang post Hari ini ada tukang post Email semua WA Betul gak? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada Profesinya di masa depan Jadi pengelola institusi pendidikan Jangan terpukau dengan cerita masa lalu Gelisahlah dengan masa depan Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini Jangan puas dengan melihat Masa lalu kami sudah seperti ini Bukan Masa depan Dan ini teman-teman Saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga Dan di ruang-ruang kelas Disitu kebangkitan umat akan terjadi Di ruang-ruang keluarga Dan di ruang-ruang kelas Kalau itu dikerjakan dengan serius Tiga komponen tadi disiapkan Akhlak, karakter Kompetensi Literasi Sesudah itu biarkan mereka terbang Mereka akan siap untuk menghadapi apa saja Dan ini yang seolah kita sama-sama Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini adalah benar-benar Sekolah-sekolah yang menyiapkan masa depan Dan semoga Bapak-Bapak Ibu semua yang bekerja di sini Saya sekarang bertugas di pemerintahan Izinkan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua menyelenggarakan pendidikan Padahal tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik Tidak ada perintah undang-undang Bapak Ibu sekali untuk mendidik Tapi Bapak Ibu memilih untuk mendidik anak-anak kita Dan saya ingin ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah ikut menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan Insya Allah ini akan dicatat sebagai amal soleh dari Bapak Ibu semuanya Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Saya mohon izin kalau boleh meneruskan Menuju kewajiban yang sudah saya komit Tapi saya ingin ucapkan selamat Semoga diskusi, seminar Dan insya Allah ikhtiar Mendidik anak-anak kita Akan bukan saja dimudahkan jalannya Tapi selalu dalam ridha Allah Terima kasih Bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih